Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Masmur Pasal 62 Ayat 2-9 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang Hendak meremukkan dia Hai kamu sekalian Seperti terhadap dinding yang miring Terhadap tembok yang hendak roboh Mereka hanya bermaksud Menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi Mereka suka kepada dusta Dengan mulutnya mereka memberkati Tetapi dalam hatinya mereka mengutuki Mendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Masmur Pasal 62 Ayat 2 Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Renungan hari ini berjudul Dekat dengan Allah Hanya dekat Allah saja aku tenang Kata pemasmur Dan kita setuju Pertanyaannya Kondisi seperti apakah Yang bisa disebut dekat dengan Allah Apakah ketika kita merasa dekat dengan Tuhan Ups tunggu dulu Perasaan seperti itu bisa benar Tetapi bisa juga palsu dan menipu Kita merasa dekat dengan Tuhan Padahal Jangan-jangan hidup kita jauh dari Tuhan Ingat kaum farisi Mereka yakin telah hidup dekat dengan Allah Tetapi Tuhan Yesus menilai mereka Hidup jauh dari Allah Hanya dekat Allah saja aku tenang Kata pemasmur Ketenangan yang bagaimana Tenang karena bebas dari kesukaran Maupun derita Tentu bukan Dekat dengan Allah Tidak membebaskan kita dari kesukaran dan derita Tenang karena semua harapan terpenuhi Tidak juga Hidup dekat dengan Tuhan Tidak membuat semua harapan pasti terpenuhi Orang yang dekat dengan Tuhan Adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan Dan berjuang menghidupi kehendaknya Yakni kebenaran dan kasih Orang ini tenang Tidak akan goyah Bukan karena ia steril dari segala kesulitan Kita tahu Hidup dekat dengan Tuhan justru harus memikul salib Melainkan karena dia memilih Menghidupi kebenaran dan kasih Dengan menyadari bahwa derita yang mungkin ia alami Adalah salib yang dia izinkan untuk dipikul Dan dia rela bahkan berbahagia karenanya Kepasrahan kepada Tuhan Dan kerelaan untuk memikul salib dalam perjuangan menghidupi kehendak Tuhan Lahir dari kedekatan dengan Tuhan Dan itulah yang membuatnya tenang bahkan berbahagia Dekat dengan Allah Membuat orang mengandalkan Allah Dan berjuang menghidupi kehendaknya Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Jalum Sampai jumpa di hari istimewa ini Jalum